Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Setelah hari ketiga upaya evakuasi terhadap delapan petambang yang terjebak di lubang galian tambang emas ilegal di Desa Pancurendang, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah belum membuahkan hasil. Tim begabungan Basarnas, TNI, Polri, dan BPBD masih fokus untuk menyedot air yang menggenangi lubang galian tambang. Upaya evakuasi tim sargabungan terhadap delapan petambang yang terjebak dilakukan dengan membagi lima sektor kerja. Upaya evakuasi terkendala banyaknya air terus menggenangi lubang galian tambang. Petugas kini berupaya menambahkan pompa air dengan kapasitas lebih besar untuk menyedot air sehingga proses evakuasi terhadap para korban dapat maksimal. Fokus untuk pengeringan. Kami berharap dengan bantuan pompa-pompa kapasitas besar tadi, kami berharap ya itu tadi sumur-sumur bor ataupun sumur-sumur yang galian tadi bisa berkurang depit airnya. Proses evakuasi delapan petambang yang terjebak dalam lubang tambang emas ilegal mengalami kesulitan. Lantaran banyaknya air yang menggenangi lubang. Selain berupaya menyedot air, tim sargabungan juga akan menutup titik-titik lokasi yang dicurigai adanya kebocoran menuju lubang galian. Dinas SDM Jawa Tengah juga akan menurunkan kamera hole ke dalam lubang galian yang menjadi lokasi terjebaknya delapan penambang. Polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam insiden terjebaknya delapan penambang di lubang galian tambang emas di Desa Pancurendang, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Empat tersangka terdiri dari satu pemilik lahan dan tiga orang pengelola dan pendana sumur tambang. Tiga tersangka kini telah ditahan di rutan Polresa Banyumas, sementara satu tersangka lain yang masih diburu polisi dan telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kita lakukan gelar perkara, dari gelar perkara tersebut memang tambang tersebut tidak memiliki izin dan kita menetapkan empat orang tersangka. Dimana empat orang tersangka ini salah satunya adalah si pemilik lahan dan ini masih terus berproses. Tentunya nanti setelah yang lain tertangkap kita juga akan menyasar barang-barang tambang tersebut dijual kemana, ini juga nanti akan kita lakukan pengungkapan terhadap siapapun yang terkait dengan kejadian ini.